Halo pemirsa youtube, kali ini kami akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara menanam tanaman carpet seeds atau dikenal juga dengan nama magic seeds Karena kami masih mencoba, kami akan menggunakan aquarium kecil aja ya, ukuran sekecil ini Kemudian pertama kita isi tank ini dengan media tanam, kami pakai pasir malang kasar untuk lapisan bawah Kami tidak menggunakan pupuk apapun untuk menanam carpet seeds ini, cukup hanya dengan media tanam saja pasir malang Bentuk dasar sesuai keinginan anda, kemudian kalau kami sih pakai pasir malang yang agak halus untuk lapisan atasnya Tapi sebetulnya nggak pakai pasir malang halus pun sebetulnya nggak apa-apa Setelah selesai skeping media tanam, kita isi dengan sedikit air supaya kondisinya tetap lembab Isi airnya kira-kira setengah dari tinggi pasir yang sudah dituang Setelah itu kita lanjutkan dengan menebarkan benih karpetnya Nah ini benihnya nih, kami mendapat benih ini dari toko online yang menyatakan ukuran botol ini adalah cukup untuk aquarium 30 cm Kita akan lihat ya, dikatakan bahwa namanya adalah carpet seeds mini dwarf Oke, untuk menebar benih, lepas tutup botol, ganti dengan plastik, pakai karet gelang, kemudian bikin lubang kecil, pakai batang lidi atau korek api Terus kemudian tebarkan di semua area sampai merata Setelah kami menebarkan benih secara merata, ternyata masih tersisa setengah botol Ya, kami mau pakai lain waktu, kami akan simpan Nah seperti ini penampakannya setelah benih yang berwarna kecoklatan ini ditebar Langkah selanjutnya adalah menutup aquarium dengan plastik dan selotip Agar kondisi aquarium tetap terjaga lembab selama beberapa hari Terus kemudian jika tidak ingin repot memberikan cahaya lampu Aquariumnya ditempatkan di luar rumah saja supaya terang Tapi saran kami sih jangan yang terkena sinar matahari secara langsung Nah, ini kita sudah masuk di hari berikutnya, hari pertama ya Ini sudah esok harinya, dinding dan plastik sudah terlihat basah Airnya tidak menguap, kelembaban terjaga Dari sisi benih yang kita tebar sih belum ada perubahan Hari kedua kelihatannya masih lembab Pas kita buka plastiknya, ternyata sudah muncul adanya kecambah Ya, perkembangan bagus Kami tidak semprot ya, disini tiap hari kami tidak semprot Semprot karena ternyata kondisinya sudah lembab, masih basah-basah terus Hari ketiga sudah mulai muncul kehijauan Tapi sepertinya belum cukup kuat kalau dibanjiri dengan air Khawatir nanti rusak Kita tunggu hari berikutnya saja Hari keempat kami sudah isi air sebanyak ini Tapi ternyata harus ekstra hati-hati dan sangat pelan-pelan Karena akarnya masih belum kuat Terkena air sedikit saja, tanaman ternyata bisa terbawa air Nah, ini contoh kerusakannya nih yang bagian depan kanan ini Karena tadi saya agak buru-buru pas luangnya jadi seperti ini Tapi tidak apa-apa, nanti dia akan tumbuh lagi disitu Hari kelima dan hari-hari berikutnya makin rimbun Silahkan diamati sendiri Benar-benar magic dan instan Seperti namanya magic seeds Tapi sih ada yang bilang nanti beberapa bulan lagi Rusak atau jadi semak-semak bluker Ya, gimana ya Namanya Nanamnya juga instan Biasanya hilangnya juga instan juga Hari ke-14 boleh dibilang semua sudah sempurna Semua area tertutupi oleh tanaman karpet Wih, seperti hasil aquascaper profesional saja ya Tapi ya Ada yang beda nih Ternyata di bagian atas tanaman ini Tumbuh daun baru yang bentuk dan warnanya berbeda Nah, mungkin ini daun akhirnya Yang tadi tumbuh itu sebelumnya adalah daun darat Karena pakai DSM Terus kemudian Ini sampai hari ke-14 Akhirnya masih bening Walaupun kami tidak pakai filter apapun Dengan 3 ekor ikan disini Oke pemirsa Itu informasi yang bisa kami bagi untuk Anda Jika Anda tertarik Silahkan dicoba sendiri di rumah Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Kalau Anda suka Sampai jumpa di video kami yang berikutnya Sampai jumpa di video kami yang berikutnya